Bersambung 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 Hei yo, apa kabar? Ini a girl Likon Twins, dan kita kembali Kita kembali lagi Oh my god Oh my god Gue juga kembali Gue gak lama update youtube, dan itu benar Tidak tahu berapa banyak tamu bilangnya Tapi Kita udah lama gak bikin youtube Jadi di video ini, kita gak tau mau apa ini Kenapa kita update bun? Kita update gara-gara ini buat teman-teman Dan bayangin nanyain kalangan kita Dan ya, kita kembali untuk kalian Karena kita sayang kalian Dan kita minta maaf, kita udah lama gak update Dan untuk Heiiters, kita gak ngerti Jadi kita disini Kita disini, we're here right now Untuk friends, kita belum untuk Connelly's And y'all kalo gak suka I believe Cause y'all gonna give us money Boleh kasih nonton Gak sih kita duit ya bun Tapi canda But anyway, in this video Kalian banyak yang nanyain update Banyak yang suka makeup kita, kita cuma gak tau Kita belum dapet ide So far buat comeback youtube Tapi ini dia ide kita Tadi kita udah mukbang ya Cuma kita mau save it sama teman-teman kita lilit Nanti, what nantinya gak bun? Ya, what are Wednesday? Sekarang kita mau bikin our daily makeup routine Plus, curco bareng kita Yes Update our life Bagaimana kehidupan kita Okay, ini dia This is the moisturizer Moisturize your face, it's important y'all If y'all don't wanna cepet-cepet tua Kalian harus smudge dry your face Make it glowing bun But how's life bun? Life is amazing bun Aku sama Carly been drifting a lot We been working hard a lot in here We been working really hard And I think aku proud banget sama diri Ya Bener-bener slowly Tapi pasti You know what I mean? Anyway, kita ini sekarang tuh lagi sibuk-sibuk banget sama Banyak banget things coming up gitu kan Yo, dan kita juga Mau fokus starting bisnis kita berdua Iya, kalau kalian bakal open Minus juga kita been planning about it You know what I'm saying? Ya, overall kita good you guys Yo Okay next, kita bakal use Tatcha Ini yang primernya tadi Yang intinya bun Hydrating-nya Iya, kita mau ngomongin Kita mau ngomongin kayak 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 update bun Tapi ini banyak banget Kayak gue mau ngerti sama haters Ongkoh gak suka Kalian masih nonton kita berdua Ongkoh gak suka Ongkoh gak suka Ongkoh terbukin Jangan kayak Arurangnya ya bun Tapi masih ditonton Nah itu menunjukkan Kalo ada peduli dengan aku Kita berdua ya gak bun Sampai gak sukanya tuh Gila Sampai bener-bener gak stakinnya tuh Sampai kayak Gila banget Gila banget bun Let me tell you It's fucking crazy It's show clearly That you fucking care Ngomong kan Gue ngapin dulu sama mereka Tapi nge-staking Instagram Kayaknya tiap hari Nanti lo masih nge-fans dong Hayter tuh sebenernya nge-fans bun Iya Dan gue nganti kayak haters tuh Kayak ngebawa-bawanya tuh Ke orang tua tuh Ini yang gue makanya udah ngomongin Aku cuma mau nge-address gitu ya One thing yang pengen kita address Disini Please jangan bawa ke orang tua Please yow Karena gini nih Counter luar negeri tuh sama Indo tuh beda ya bun Ya Ini yang gue maksud beda When you 18 Disini Saat lu 18 disini Di Australia Legal age disini adalah 18 Saat kamu udah 18 Kamu bisa memilih pilihan kamu sendiri Orang tua itu Has nothing to do with your choices Ya beda kalo terbun Bedanya ga di Indonesia Which is Kalo lu belum married Orang tua masih Masih Involved In here They don't And please don't bring Mama Ngejarekin orang tua kita Dengan cara ngedidiknya Itu That's so wrong That's so messed up bun Pilihan kita itu Has nothing to do The way she raises us Yang bilang itu adalah Good person You know what i'm saying Just stop it Please stop it I think itu ga cute at all Dan lu ga diajarin sopan Sampai sekali Kalo lu nge-respect orang tua Ya so embarrassing Dan juga kita disini By the way kita pake Fenty Beauty Fenty Beauty This is time It's time to shine Gak tak lu This time for me To watch hair Udah ga acer Mulut gue pengen Ngap pengen ngocer gitu bun Anyway kita pake Fenty Beauty Ini bagus banget Ini light banget Liat ya di skin Christie Oh my god Oh my god Ini kan dari cara Wajah kita Ini yang buat orang yang sering Wajah2 juga Wajah2nya lebih light Baringan bodi kita Makanya foundationnya ini ini bener-bener kita yang lebih gelap banget bener-bener ini yang bikin gue konser juga sih body shaming bun body shaming itu paling-paling paling-paling-paling bikin gue I just realized the more gue on like gue join OnlyFans and ya body shaming like fucking crazy yo warasinya crazy-crazy contoh hal-hal yang enggak masih bakal seperti makinya hitam atau keteknya hitam honey ini nunjukin banget betapa ah bodohnya dan an edukasinya kalian semua lebih sayu something bukan berarti keteku hitam bukan berarti daerah lu hitam bukan berarti lu jorok or anything kotor or anything kita sebagai orang Indonesia kita memiliki kulit saw matang dan of course kita berdua masih orang Indonesia biar pun kita ada half-white of course skin tone kita berdua itu masih orang Indonesia kita you know kita ada pigmentasi and shit gitu loh and you all kalau so it akan penting daerah armpit Oh daerah maki ada daerah planet area itu lebih hitam karena apa kalian adalah orang berkulit saw matang berkulit dan of course pigmentasi itu ada itu enggak make sense dan kurangnya duka itu malah nge-shock kalian bego banget menunjukkan bodoh banget kalau kulit manusia itu beda-beda lu nggak bisa nge-expect orang yang kulit nyeteng makinnya harus putih contohnya orang coba kalau kita ngomongin orang berkulit hitam lah iya berkulit hitam lu mau makin mereka putih sebentar kulit yang lain warnanya lain dia bilang dong bun bego nggak bun dari situ menunjukin kalau orang kurang edukasinya iya edukasinya tuh kurang bun kalau mau komen tuh yang pinteran dikit karena itu malah-maluhin kalau keliatan begonya kalau disini orang bule jujur ya di sini nggak ada yang give a fuck loh kayak ya your armpit dark ini orang area private Buddha karena itu emang normal mereka ngerti tuh manusia karena manusia kolernya beda-beda warna kota beda-beda why would you shame something that is normal why don't get it guys please the more gue disini gue malah makin mikir berapa kakatan banget toleran begonya gitu kan ya maksudnya dan senangnya gue makar di sini adalah bun mau tau nggak bun kita di-praise kulitnya coklat makanya gue makar di-praise-kulitnya coklat makanya gue makar di-praise dari dulu bun kita aduh kapan dari dulu kita di-praise-kulitnya kita di-praise-kulitnya but lately kita been praising so much kayak orang-orang kayak ng-adore skin tone kita berdua banget and as well body shame oh tepos tetepos tetepos sekarang kurusan but let me tell you ya body itu change kita itu masih berkembang masih muda of course tubuh berubah semuanya berubah sodas juga kalian kalian juga harus tahu kurus ngomong kurus kok orang juga itu body shaming it's came both way body shaming sayang ini tuh pake top by the way aku pake Revlon karena L'Oreal karena aku tapi ya gue selama gue gue selama gue di Indonesia gue selama gue di hidup ya gue gak pernah ngebody shaming orang selama gue juga gak pernah ah kita over go we judge but we wouldn't judge your appearance but we judge how stupid you are and your fucking personality if you fucking damage ya exactly like seriously lucky y'all semua butuh edukasi bun bener-bener kayak gini pegang bentar lu gak body shaming boleh menanggung ya calm down kalian semua gak body shaming aku dan kalian gak yang ketengahnya repos kan nanti kalau gua sama Karli operasi lu body shaming juga gak bersyukur gini-gini gak ada tuasnya bun karena lu manusia lu gak akan pernah bisa memuaskan semua orang ya lu cuma bisa happy dengan diri lo sendiri makanya kuanti gak usah dengerin pakat orang gitu loh tapi tapi susah juga saat which is ada puluhan puluhan dator ratusan orang yang ngomainin badan lo gitu loh which is where is the body positivity gitu loh antar cewek sama cewek marriage the woman support woman boyo exactly dan yang fakir hipokritikal banget lu gak suka yorah toxic anti ngomainin oh gendutin ya sekarang lu gak suka banget why would you do that to someone else's like coba deh coba deh kalau kalian mau hujat orang pikirin coba kalau misalnya ini dalam kehidupan nyata kalian oh misalnya ada keluarga kalian ngomong ih kamu gendutannya sekarang iya tapi one thing juga sih kayak kalau mau gak suka kan bun ya iya tapi kenapa dia pelain ke kita berdua gitu makanya menyikir dulu sebelum komen di internet gitu loh iya komen di internet sebebas sih tapi iya juga yang agak pinteran dikit kan keliatan begonya ini yang orang bego-bego ini ini netizen-netizen yang suka ngomainin apa aja gak masuk akal ampe segala macem ah bego gitu loh i just don't get it like i honestly don't get it aku makanya cuma kalau setiap kali baca banyak komen gak ingin kepala nunjukin kalo begonya banget tapi i don't want associated with them so that's why i could turn off my comment because aku i just don't wanna associate deh aku gak mau ngasih kalian jalan untuk kota hatred bukan kalian ya aku aku love my fans aku masih follow dan biarin mereka komen but aku gak ngebiarin anyone else and konolis we love you guys so much kalian banyak-banyak konolis yang love us i know and we appreciate that makanya kita update lagi buat kalian exactly and sis aku ngomongin sama body juga yang kita kurusan like it's funny how you guys go no offense sama ke-pop whatever it is kita berdua sudah ke-pop, kita berdua sudah ke-pop, kita berdua sudah ke-pop but why would you praise them when they clearly have the same body type like kita berdua like petit gitu kan, petit sama kayaknya berdua petit, kurus langsing, mereka lalu di-price tetainya juga sama sama ngomong ada tate mereka gak ada, kayak sama emang petit girl gitu loh pada gak ada, peti tuh kurus langsing kecil gitu lah iya kayak gitu, ya sama bodinya kayak kita berdua tapi kalian praise them body goals but when it's come to us kurus, tepos, tepos, padahal literally body type-pop artist sama kayak body type-nya kita berdua kenapa kok energinya gak sama? gitu loh when something you suka, lu praise them when someone you don't like, you fucking judge the shit of them when I don't like someone, gua gak pernah nge-body shame mereka bener, never in my life I fucking body shame aja aku judge betapa stupidnya mereka, like literally you fucker, I'm stupid hi Coco, hi anyway, aku makanya seneng banget now, like, kita kalo ngomongin, kita ngomongin falsity-falsity aja dan kita seneng ya guys, kalo kita keluar iya, sekarang udah ada yang kenal ya oh udah kenal kita berdua, kayak misalnya oh my god, it's christian kali tiktok famous, it's the famous iya, iya atau aku lagi ke bawah doang nih beli makanan christian kali, kayak gitu bun udah baik semua lagi semuanya kita disini lagi merindih karir kita dan alhamdulillah orang-orang baik juga, i love ya ini ya aku suka banget sama orang-orang di breeze band aku gak bisa tell kayak aku pertama, kita berdua pertama kalinya merasa di appreciate, di terima padanya enggak cause people in here not dumb, karena mereka tau itu semua cuma acting karena mereka fucking smart kayak haters-haters kita disini yang pikir itu semua asli asli dan sangat konservatif konservatif ya, kayak please deh, stop it ya gue seneng juga, sampe sekarang masih ngusup, ada yang ngedep aku ini yang bikin gue semangat, kalian bikin update youtube kak, jangan nangan apa kata haters, terus bikin youtube aku terus nge-support kakak i love you guys, thank you so much karena kalian lihatnya personal, kita berdua banget gak sih bun bunda, cuma acting ya kita butuh, kata temen-temen kita butuh award sih, gara-gara aku makal pinter banget actingnya butuh medal kata temen-temen kalau disini tuh udah beda seperti yang dijelasin juga, culture tuh different sayang bagi, gue yang ngerti sih kayak di indone, only fans must something kalau disini udah something yang normal, bukan something yang bener-bener kontroversial and as well, itu bukan salah kita berdua kayak, kenapa kita di-blame kenapa kita di-blame gara-gara kita bikin only fans kenapa kita di-blame padahal only fans itu web site-nya itu sendiri justru yang salah tuh sih yang menyebarkan mereka yang membiarkan anak-anak di bawah umur melihat yang subsit tidak dilihatkan dan yalah nyebarin kalian semua fucked up you know what i mean? at this point gue cuma disappointed iya because y'all doesn't know how to follow the law and shit gitu loh anyway, kita lupa kasih tau kita pake cream kita pake ini sebenernya pake concealer yang dark ini bukan contour sebenernya kita pake ini pake concealer tapi kita beli yang dark shade supaya bisa dijadikan contour artinya lebih dark kayak lebih bagus you know what i mean like oh my god sis cuma kita mau kayak address hal-hal yang menurut kita important buat kita berdua you know sometimes kita tired of the respect we tired too, kita human, kita punya batasnya bunda lu gak ngeliat apa yang kita dulu disini inget ga sih bun? iya bener gak bisa liat lah gak akan pernah liat kalian gak tau kita diketahui disini kita juga percuma ngomong sampe mulut kita berbesar karena kalian gak tau bagaimana disini iya bener, ada suara ini nah kita pake bedak dari Laura Mercier Laura Mercier look at this she's look really mad she's look really mad she's still glowing dari dulu nih ya guys gue pengen banget beli Laura Mercier atau gak tau iya cuman kalo belinya dimana, eh ternyata ada di Mekka di Mekka gak di Sepora pun beli di Mekka di Mekka waktu itu belinya? iya gak ada di Sepora sayang anyway, ya gitu sih aku makanya seneng aja sih kita bakal punya banyak sesuatu di masa depan kita tuh kayak fun kita just be busy with ourself dan hopefully kita juga pengen start sering false youtube, mau ngeluar, mau nulis masih suka nonton kita berdua kayak yang disini nonton cuma buat you know, entertainmentnya doang suka karena things yang kita do it's okay if you don't like us, what we do you know what i mean? we don't expect y'all to like us but just be a fucking human being punya rasa human being boys terus kalo mau nge-hate yang reasonable doang ya masuk akal dikit doang be a reasonable honey please terus gitu aja aku disini sih gua banyakin rating, comment bukannya marah lagi ketawa gara-gara lucu semuanya tapi sih one thing yang gua notice dari human being ya bunda ga peduli gitu ya emang ini tuh emang psikologi kayak gitu emang ada ga peduli berapa banyak orang bilang oh my god, you're pretty dan ada 1 atau 2 komen yang mau komen oh my god, you're ugly lu lebih fokusin ke yang hate ya i'm saying that's what more getting you dibandingkan yang force it tapi imagine people commenting kita berdua kill yourself iya bunuh hati aja lu masuk lu meraka we don't represent kita ga ngwakilin Indonesia we say we from there lu ga ngebohong iya gue udah lelah banget, hayati lelah, liat gue sampe ngosong-ngosong ngomong juga dan kita tadi udah selesai sama Laura Messiernya, sekarang kita pake Too Faced Contour Bunda udah di contour ya wajah, ini dia, Karlin pake, and ini realitas banget makeupnya tau ga sih? ini kita pake NARS kalo itu deh bitch, kalo si slim yang bilang lo mah engga tau, operasi apa katanya? operasi rahan, kita pake gua sha sayang tau gua sha kan, yang gitu emang ya rahan kita tirus aku bun yang bikin tirus itu bun ya we did lost some a bit weight we did, you know but kita bisa body itu berubah ke yang kita bilang it's not the end of the world wajah, lu ga bisa change it body, you still can change it jadi, ya ngomong kurus, serem body itu masih berubah tolong, nanti kan nanti kita naik berapa hari di body shame lagi bunda sekarang gitu ya sekarang gitu bunda ga akan pernah happy ga akan pernah happy sayang let's just talk about positive thing because the negative make me angry you know iya, get choice, people in all open minded gue punya temen orang indo disini segrup orang indo they all open minded they don't give a fuck tau kita du omni fans i don't care, i don't care ga peduli ga peduli ga pernah kayak ngerasa disayang banget gitu makanya aku sama Carly kita maju mulu ngerti ga sih bun? kita fokus maju dibandingkan kita dengerin apa kata orang karena ngedengerin kata orang ga ada habisnya ga ada habisnya ga pernah puas dan happy dan aku sama Carly happy tapi kita lagi sibuk banget nih kita ngurusin company set up makanya kita jarang banget up to our energy tuh bergera-gera aku mau Carly sibuk banget karena saya lap company disini dan kita pake blush dari NARS aku mau kasih tau aja terus kita nge apply sun kiss gitu ya dari dari sini juga dan kita bakal gunain benefit brow benefit brow sekarang the way we make brow it's kinda different nanti kita show with our flower kan? sebelumnya sebelum pake brow kita pake eyebrow gel ini kita beli dari the face shop dari korea shop ya? the face shop oh itu guys kalian bisa liat differentnya kok kita berdua bun? hmmm this is really stunning yang karanya bikin obses sama skincare korea kalo kalian liat skincare kita isinya kok dari korea semua tau ga? yuk karena disini ada kayak shop gitu the face shop dan mbak ini yang ngejualin banyak-banyak skincare korea i think korea i think korea produk lebih bagus dibandingkan like let me tell you so they make your skin glowing they do it's crazy yes so anyway kita bakal bikin eyebrow kita off camera ya okay guys we'll be back eyebrow nya juga nih kayak ujung-ujung kita kasih rambut-rambut halus gitu biar kita lebih uj-unj natural ya karya halusnya kita jujur juga seneng banget kita udah dapet recognition recognition in here jadi juga kita seneng banget kita udah mulai dikenal lu disini yuk enak banget setiap kali misalnya kita ke club iya iya people minta foto bukan cowo aja cewek juga mereka bilang tiktok famous guys tiktok famous dan orang datang ke kami dan kayak seneng kayak nge-famous oh my god kalian ada di tiktok kalian dapat gambar dengan kalian dan buat itu kayak orang buru berarti kayak orang sini loh buru ngajak popo itu kayak gila kayak gila i know itu hal paling achievement dikenal people disini it's a big achievement i think it's big achievement for us bro gue proud kita dikenal we've been through so many shit gitu loh kayak people telling us to kill ourselves every fucking day linda tapi ada bright side-nya kita dikenal semua orang disini iya dan kita jujur tapi aja sih kita bakal do our nose contour and you walk off camera i'm so sorry you guys this is forever kita berdua yo it's forever so we just say off camera kayak those little things it's good people in here ngapresi 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 Mereka di band untuk sebabnya, tapi kamu masih mencoba mengaksesnya Dan kamu masih mencoba kami untuk mempromosikannya Tapi ketika itu di band Dari kalian sendiri yang menyebarin Ya, kalian sendiri yang coba masuk ke site online fans, yang sudah di band di Indonesia Itu tidak berbeda untuk saya Tapi otak itu skrambles Itu tidak berbeda untuk saya Kayak lu ngeblame-nya kita gitu Nge-shameful Itu berbeda antara orang yang di watch Ada orang yang tidak Yang berbeda adalah kita berdua ditonton oleh banyak orang Kalian nge-shame seks worker Kalian nge-shame orang yang bikin porn Tapi kalian suka masuk ke strip club Dan kalian juga suka nonton porn Jadi kalo kalian nge-shame Harusnya kalian juga gak nge-consume porn Saya tidak tahu Saya pikir ini sangat dungu untuk saya Dan kemudian Ternyata saya cuma bisa nyorli pake tangan kiri Tunjuk pake tangan kanan Kayak lu nge-shameful Tapi gue suka nge-shame Tapi gue coli nonton video lo Kipokritikal Aku bisa bilang Tapi kita genuine, kita punya fans di Indonesia yang baik-baik Tentu saja Tentu saja Ini gue coli nge-shame yang berbeda Coli nge-shame Mereka semua open-minded Yang kita ngomongin orang-orang yang gak Make sense Ini kita gunakan better sex Dan aku mau aku tahu Lashes kita udah long banget It's crazy Oh sorry bun It's just really crazy I think Mungkin ke depannya Kayak lebih baik Fokus ke diri sendiri aja Saran-sarannya Yang gue gak suka dari netizen itu Suka banget mendikte orang Medikte, harus mendikte kita berdua Contohnya Your own belief Kalau agama lu, agama lu Ngerti gak sih Budha Your own Urusan agama tuh hanya urusan lu Nah Tuhan Lu gak usah mendikte kita berdua Kenapa? Kenapa kita didikte everything that we do? Like oh, fair enough Kalau lu believe that That's why Tapi lu gak bisa nge-push someone untuk nge-belief Iya, dan lu gak bisa nge-take right kita berdua Lu gak bisa ngatur hidup kita berdua With your own belief Iya, karena itu stupid bagi gue Iya, that's very very stupid Tapi yang kebanyakan netizen juga tuh Mereka like to type But when it comes to in person They actually pussy Pussy Mereka penakut semua Like say to our face Kalo misalnya ibarat ya Tapi gak ada yang say to our face Because you're fucking pussy Tapi gue inget sih Dulu gue sakit hati banget ya Waktu dulu juga pernah Oh my god Ini sebelum kita start OF ya Ini mas kita Abis dari Bali Kulit kita hitam tuh Cewek itu tuh Yang minta foto sama kita berdua Oh my god Bike in front of our face Dan di belakang lah Ya mereka kan cinek banget Mereka tuh hitam Gak cocok jadi artis Gak cocok jadi artis Atau kan juga aku putih Sis You're fucking color Kalarisim sis sis Apa yang pengen kliten Kalian harus bangga Because it's your time to shine Kalian perdi kesini Semua orang bakal muci honey Kami yang muci honey Just kami honey Anyway lanjut kita keb SMS Yang mau pukul guys This is the best palette ever let me show you ini warasinya kalau diomong itu gerget bun gerget ke syate tolong-tolong pisahnya jilema gitu kan siya jilema goblow siya jilema tolong dan gue gedein tolong jilema goblow ke kamarnya and next kita bakal gunain i was just you guys kita bakal pakein yes dan siya jilema goblow dan sekarang kita bakal put lipstick on this is i think we should wipe the foundation first honey so ini dia rahasia-rahasia siap kita berdua sampe kita gunain lipstick mark ini warna guys ini warnanya bagus banget jadi kita ga terlalu di overline aku suka di dab-dab doang jadi di dab-dab doang ga digeser see you, that's what i told you klub kita bibir kita laki-laki ngecil lama-lama kita ga disuntik lagi udah dong kau fillernya when last time kita di fillernya bun ya pas terakhir kali itu ya sekitar tiga yang lalu dan kita udah ga ditambah lagi emang bibir kita emang juju gede ya bibir kita emang juicy jadi walau yang ngomong bibir kita berdua kegedean fuck you fuck you cemen nah iya kan emang berlainnya tidak hene kan bunda hari ini lagi ga having iya kalian ga having behavior kalian tengah ya iya bunda hari ini lagi marah-marah juga membuat manager iya nih sini nah ini guys ini dari korea itu namanya ink velvet iya ini yang terbaik yang terbaik nonton ini ketika magic terjadi dot dot dan kemudian blend wah oh my god itu bener banget bun iya ada sedikit dan kemudian dab-dab bun ini perpaduan lipstick aku dan karlu tadi siapa yang inventin dia? jadi dia kira-kira iya ini terinspirasi dari korea korea iya selalu obsessed dengan lipstick ini tapi lihat tolong lihat tolong lihat ini tolong emakulat oh my god nesek bun nesek bun nesek bun nesek bun nesek bun kira-kira nesek bun kira-kira nesek bun kira-kira nesek bun kira-kira nesek bun belum dikasih highlighter ini yang buat nesek bun nesek bun jadi kayak macung katanya operasi enggak ini tekniknya yoi bun kita nanti setting spray dulu yuk setting spray yuk ikut angker kita buat makeup jauh kita buat makeup jauh dan untuk touch terakhir kita gak harus putih highlighter di sini seperti kita kita cuma putih di atas dan di atas di atas jadi buat makeup jauh ooooh so cute itu dia kalian lihat berapa cantik ya kulit dan makeup ya ini ini kira-kira dia bestie jika kalian mau menikmati kita minta maaf bestie kalian harus dengar kita tapi kayak itu enak-enak mau dikeluarin aku minta maaf akhirnya tapi itu kalian menikmati dan kita makan banyak lagi ya ini gak akhirnya ini bukan akhirnya janji kita akan mencoba ya mau tuh teman-teman 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 ya kayaknya segitu aja hope you guys like it and enjoy it jangan butuh like, comment, and subscribe aku lupa ya dan sampai jumpa di video berikutnya bye